Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menyatukan partisi harddisk. Jadi kalau misalnya partisinya itu banyak, ya kalian bisa dijadiin satu gitu ya. Dan ngomong-ngomong partisi itu yang kayak gimana Bang? Nah, contohnya kayak begini nih. Contohnya ada yang E, F, dan G. Ini adalah partisi gitu. Partisi itu apa sih? Jadi kayak harddisk, satu harddisk ya kan? Ada bagian-bagian lagi ya. Partisi itu artinya bagian bukan sih? Yalah, coba aja cari lu di KBBI ya, Kabus Besar Bahasa Indonesia. Dan di sini kita akan satuin ya. Dan kalau misalnya kalian udah nonton video tutorial yang kemarin, jadi harddisk yang bekas laptop itu dipakai. Nah, kalau misalnya dicolokin ya kan via USB, nanti hasilnya bakal kayak begini, bakal misa-misa. Karena di laptop itu kan ada C, ada D, ada E, dan yang sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau dijadiin satu gitu ya, kalian gampang banget. Kalian cukup ke sini, ke Windows ya kan? Tombol Windows, disk. Kalian ketingin aja disk, dan ini create and format harddisk partition ya. Kita akan klik di situ, dan di sini ada volume-volumenya. Ini harddisk laptop saya, dan ini adalah harddisk eksternal bekas laptop ya. Ini adalah partisinya, ada F dan G. Nah, di sini kalian cukup kurang aja, klik kanan ya kan? Di sini kita akan delete volume ya, atau kita akan hapus volume-nya. Tapi, ya pastiin dulu datanya kalian pindahin dulu gitu ke tempat yang aman ya. Dan di sini kita akan klik lagi ya, misalnya kita mau gabungin dua ini ya kan? Nah, kita akan delete volume lagi ya, kita akan yes lagi. Dan udah, nanti akan nyatu sama yang ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau nyatuin sama yang ini, sebenarnya bisa juga sih ya. Cuman saya di sini ada data ya. Ada data, di sini ya kan ada game, dan ya kalau misalnya gamenya di situ nanti kepake gitu ya. Dan mungkin ya kita akan hapus aja lah, nggak apa-apa, bodo amat. Kita akan delete volume ya, kita akan yes aja langsung. Dan nanti akan di sini akan benar-benar akan kosong ya harddisk-nya. Dari sini juga nggak kebaca ya harddisk-nya. Berarti kalau misalnya nggak kebaca, kalian harus klik kanan dan new simple volume-nya. Dan kita next, next. Dan di sini ada letter atau tandanya, kalian mau pake apa ya. Misalnya A, B, atau E, atau F. Karena di sini saya pingin E aja. Dan kita next. Dan kita akan kasih nama ya, EXT misalnya. Kita akan next. Nah, ini intinya kita akan format saja dan kita akan format ya. Dan kita akan start ya. Kita akan OK. Dan format complete. Dan kita akan exit saja di situ bung. Dan sini. Dan sini akan kebaca. Dan udah tinggal copy-in. Yaudah tinggal partisinya, udah kalian bisa satuin ya. Jadi yaudah, easy banget lah. Dan jadi cukup segitu dong video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Reda Tutorial Berkasihan. Dan thanks for watching. Bye-bye.